Viral di media sosial wanita lapor jadi korban pelecehan tak ditanggapi dan diperlakukan tak menyenangkan oleh polisi menjadi sorotan. Setelah kabar itu viral, kini akhirnya polda sumut buka suara terkait kejadian yang menimpa wanita lapor jadi korban pelecehan tersebut. Sebelumnya, viral di media sosial seorang wanita asal Medan yang mengaku anak polisi menangis lantaran laporannya tak ditanggapi oleh polisi. Wanita tersebut mengaku membuat laporan ke polisi atas kasus dugaan pelecehan yang dialaminya melalui pesan WhatsApp. Namun bukannya ditanggapi, polisi yang menerima laporannya tersebut malah menuduh wanita itu bermain tubang. Curhatan wanita tersebut kini viral setelah diunggah oleh akun Instagram Admedia Nyampah. Dalam keterangan unggahan itu disebutkan bahwa wanita itu melaporkan insiden yang dialaminya ke polda Sumatera Utara. Seorang warga Medan yang merupakan anak polisi diduga korban pelecehan melalui WhatsApp datang melapor ke Adpolda Sumatera Utara akan tetapi mendapat perlakuan yang sangat menyayat hatinya, isi narasi dalam keterangan unggahan itu. Dalam video berdurasi singkat tersebut, tampak wanita itu berjalan seorang diri pada malam hari. Ia mengatakan bahwa dirinya baru saja membuat laporan, namun malah mendapat perlakukan yang kurang menyenangkan. Wanita tersebut malah dituduh bermain dengan tubang, tua bangka, atau istilah zaman sekarang disebut Sugar Daddy. Buat laporan aku di sini, aku anak polisi, bapakku udah meninggal. Dibilang aku main tubang, apanggapaten kali jadi manusia, ungkap wanita tersebut sambil menangis. Menurut pengakuan wanita itu, ia mendatangi poldasu bersama sang adik, namun sang adik malah ditahan. Namun wanita tersebut tak menjelaskan apa penyebab adiknya ditahan di tempat itu. Wanita tersebut juga mengatakan bahwa dirinya sudah mengirim seluruh bukti pelecehan yang dialaminya. Namun polisi tersebut tak percaya, dan malah menuduh wanita itu melakukan hal yang tidak-tidak. Itu ha, ditahannya adikku di situ, tolonglah tolonglah katanya, dari sana tadi aku, kata wanita itu. Udah bagus-bagus aku dari sana, buktinya mana, udah kukirim semua, udah kubuat, udah kukasih. Namanya pun udah kukasih, semua udah kukasih, ditahannya adikku di sana, coba klah. Dibilangnya aku main tubang, mana buktinya aku main tubang, sambungnya. Unggahan video itu kini viral di media sosial. Sontak unggahan itu ramai oleh komentar-komentar warganet. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!